Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di auditorium perpustakaan Kampus B Jakabaring Wendraden Fata Palembang Yang mana saat ini tengah diadakannya acara Yudisium ke-43 Fakultas Dakwa dan Komunikasi Dengan tema mengembangkan SDM yang berpotensial Dalam mengembangkan dakwa bagi masyarakat berkelanjutan Berikut liputannya Yudisium ke-43 Fakultas Dakwa dan Komunikasi Wendraden Fata Palembang Dilaksanakan di auditorium perpustakaan Kampus B Wendraden Fata Palembang Dengan tema mewujudkan sumber daya manusia yang berpotensial Dalam mengembangkan dakwa bagi masyarakat berkelanjutan Pada Kamis 22 Juni 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh 111 peserta Yudisium dari program studi KPI, BPI, Jurnalistik, MD, dan PMI Kegiatan ini diisi dengan penyerahan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi akademik fakultas Dan program studi juga non-akademik Dr. Haja Hamidah MAG selaku wakil rektor 3 Winraden Fata Palembang berharap Agar para alumni yang di Yudisium dapat bekerja dan melanjutkan S2 Dr. Nur Aida MAG selaku wakil dekan 1 Fakultas Dakwa dan Komunikasi mengatakan Tujuan tema yang diambil dalam Yudisium ke-43 untuk menunjukkan bahwa Fakultas Dakwa dan Komunikasi Telah mempersiapkan generasi dalam mengembangkan dakwa Hassanri Agustiawan SAGMSI selaku wakil alumni Fakultas Dakwa dan Komunikasi menyampaikan Bahwa alumni sarjana dakwa ini bisa bekerja di mana saja dan ditempatkan di mana saja Al-Kahfi selaku mahasiswa berprestasi tingkat fakultas dalam Yudisium ke-43 mengatakan Sangat bangga atas pencapaiannya sekarang karena usahanya yang selalu belajar Dan ada target yang telah ditetapkan sejak awal masuk kuliah Beliau berpesan untuk mahasiswa lainnya agar terus semangat dan gali potensi yang dimiliki Hari ini kita Yudisium Fakultas Dakwa Wina dan Fatah yang ke-43 Dari alumni kita berharap ada dua peluang Peluang pertama adalah studi lanjut di mana sekarang ini Kementerian Agama Republik Indonesia Sudah kerjasama dengan EPDP dengan nama Biasiswa Indonesia Bangkit Yang kedua Masjid Istiqlal Jakarta juga kerjasama dengan EPDP itu ada Biasiswa Tapi persyaratan utama adalah TOEFL Jadi harus menyiapkan TOEFL Kalau untuk Biasiswa dalam negeri TOEFLnya tidak terlalu tinggi Yang kedua peluang bekerja untuk program studi yang ada di Fakultas Dakwa Terutama komunikasi penyiaran Islam, bimbingan Islam dan analistik PMI dan manajemen dakwa Itu besar sekali ya, karena di Fakultas Dakwa itu diajarkan Bagaimana misalnya teknik membuat berita, teknik mengambil foto dan sebagainya Pokoknya terkait dengan kekinian ya Jadi ilmu-ilmu Fakultas Dakwa itu ilmu yang update Sehingga peluang kerja pun lebih besar peluang-peluang untuk bekerja Tujuan dibuatkan tema ini sebenarnya kita ingin menunjukkan bahwa Kita di Fakultas Dakwa itu sebenarnya telah mempersiapkan Telah mempersiapkan generasi-generasi yang mengembangkan dakwa ke depan Meskipun dakwa itu tidak hanya di atas mimbar ya Tapi sekarang kan dakwa lewat media, lewat macam-macam ya yang kita lihat, yang dilakukan oleh orang Nah sebenarnya itu kita punya prodi KPI, prodi BPI, jurnalistik dan yang lainnya Itu sudah ada output yang akan kita dapatkan itu nanti seperti itu Makanya tema itu kita wujudkan seperti itu, mewujudkan SDM yang potensial Jadi selama berkuliah tentunya kita sebagai mahasiswa, kita harus punya target Bagaimana target itu bisa kita capai Yang pertama dari saya pribadi, itu saya sudah menargetkan bahwasannya dari semester 1 Saya harus mampu memaksimalkan nilai saya, perkuliahan saya di semester 1 Begitu juga semester 2, semester 3, sampai semester 8 Yang mana sebelum saya mengambil mata kuliah itu Saya terlebih dahulu melihat terlebih dahulu siapa dosen yang akan saya temui di semester selanjutnya Dan juga dosen itu bagaimana karakternya, saya sudah bertanya terlebih dahulu kepada kakak-kakak tingkat kita yang sebelumnya tentunya Nah dari situ saya dapat mengambil pelajaran ataupun ilmu baru dari kakak-kakak tingkat itu mengenai karakter dosen Nah setelah itu baru saya untuk mencoba menganalisis bagaimana sekiranya saya mampu seperti kakak-kakak itu juga Nah setelah itu, setelah saya mengetahui karakter-karakter dosen itu Tentunya saya dapat memaksimalkan bagaimana saya memaksimalkan belajar saya seterus setiap hari Untuk mendapatkan nilai yang terbaik itu tadi Jadi yang saya lakukan selama ini untuk mendapatkan prestasi ini Tentunya kita harus memaksimalkan nilai kita dari semester awal sampai semester akhir Sehingga Alhamdulillah pada akhir ini saya mampu membuktikan bahwasannya Apa yang telah saya lakukan selama ini itu mampu dan efektif dengan cara seperti ini, seperti itu Sebagai wakil dari alumni Fakultas Da'wah dan Komunikasi Kami cekan selamat kepada alumni Fakultas Da'wah di studium ke-43 ini Artinya ini perjalanan panjang dari Fakultas Da'wah dalam mencetak serjana-serjana Yang Alhamdulillah secara nyata di masyarakat Serjana dari Fakultas Da'wah dan Komunikasi itu benar-benar termanfaatkan Dari data yang ada di Pasdar sekitar 3.000 alumni itu Persentase keberhasilan itu sangat-sangat tinggi Dalam bidang akademik kita sudah mempunyai sekitar 12 dokter ya Dokter-dokter ya, S3 ya Kemudian kalau untuk akademik S2 itu kita sudah tak bisa menghitung lagi Sementara kalau dalam pengabdian di masyarakat Alumni kita terserap di lembaga-lembaga negara Kemudian di lembaga-lembaga pemerintahan Baik itu di peminta provinsi, kabupaten-kota dan lain sebagainya Satu hal yang membanggakan kami Alumni Fakultas Da'wah ini juga terserap di lembaga-lembaga negara Seperti KPU, Bawaslu, Kemudian Komisi Informasi, Kemudian Komisi Pengliaran dan lain sebagainya Demikian berita yang dapat saya sampaikan Saya, Salsabila Janisa Anjani Beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Krafa TV Salsabila Janisa Anjani